Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua. Sebagaimana biasanya kita telah ah dulu informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari soal. Informasi yang pertama adalah diberikan suatu himpunan, yaitu di sini himpunan bilangan rasional dengan operasi binar penjumlahan. Dan ini dalam soal dikatakan mereka akan membentuk sebuah grup. Informasi yang pertama. Informasi yang kedua, didefinisikan sebuah relasi, yaitu gamma di sini. Gamma mencoba untuk menghubungkan elemen-elemen di dalam bilangan rasional ke bilangan rasional sendiri. Di mana satu elemen dari bilangan rasional, saya simbolkan dengan X, akan dipetakan menjadi gamma X. Di mana gamma X ini bernilai sama dengan 8 per 7 dikalikan dengan X. Nah, tugas kita adalah untuk membuktikan apakah gamma di sini adalah sebuah indomorfisma. Teman-teman sendiri tahu kan apa yang dinamakan dengan indomorfisma? Jadi, indomorfisma ini adalah salah satu dari jenis homomorfisma dengan sifat yang khusus, yaitu antara domain dan kodomainnya itu dikonstruksikan dari himpunan yang sama. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk yang pertama, dalam langkah membuktikan apakah gamma ini termasuk dalam kategori indomorfisma, yang harus kita periksa pertama kali adalah apakah domain dan kodomain dari gamma ini terdiri dari grup yang sama. Di sini bisa teman-teman lihat domain dan kodomainnya sama-sama terdiri dari grup yang sama, yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi binar penjumlahan. Nah, sehingga dapat kita pastikan bahwasannya langkah yang pertama sudah terpenuhi. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita akan membuktikan apakah benar bahwa gamma ini adalah sebuah pemetaan. Nah, teman-teman sudah tahu untuk membuktikan apakah gamma ini adalah sebuah pemetaan, kita perlu melakukan atau mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama, harus kita konfirmasi apakah benar bahwa gamma di sini bersifat tertutup di dalam kodomainnya. Kemudian, yang kedua adalah harus kita konfirmasi juga apakah implikasi pemetaan itu juga berlaku bagi gamma. Oke, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Kita tahu ya, berarti di sini kita tulis karena x dan 8 per 7 itu adalah elemen dari bilangan rasional. Maka, 8 per 7 dikalikan x itu juga elemen dari bilangan rasional. Kan seperti ini. Sehingga, gamma x ya. Karena di sini kan 8 per 7 x itu sama dengan gamma x. Sehingga gamma x selalu termuat di dalam k. Nah, akibatnya apa? Artinya, gamma di sini bersifat tertutup. Berikutnya, silakan teman-teman ambil. Jadi, di sini saya tulis ambil x1 dan x2 itu elemen dari key. Kalau misalkan mau membuktikan apakah implikasi pemetaan itu berlaku, berarti kondisi dari x1 dan x2-nya harus sama. Dengan x1 kondisinya sama dengan x2. Perhatikan bahwa, kita tinjau nilai dari gamma x1. Gamma x1, kembalikan ke definisinya, gamma x1 akan bernilai sama dengan 8 per 7 dikalikan x1. Karena di sini x1 sama dengan x2, maka 8 per 7 x1 boleh kita ganti menjadi 8 per 7 x2. Dan ini tak lain adalah definisi dari gamma x2. Dari sini kita peroleh sebuah implikasi, jika x1-nya sama dengan x2, maka akan berakibat gamma x1 bernilai sama dengan gamma x2. Karena tadi gamma-nya tertutup, kemudian implikasi dari pemetaan berlaku, maka bisa kita simpulkan bahwasannya gamma adalah pemetaan. Oke, langkah yang kedua sudah selesai. Oke, kita masuk ke langkah pembuktian yang ketiga. Pada langkah pembuktian yang ketiga ini, kita ingin membuktikan apakah gamma ini adalah sebuah homomorfisma. Nah, untuk mengingat kembali homomorfisma, syaratnya adalah, Yang pertama, gamma harus sebuah pemetaan, di sini sudah terpenuhi ya. Kemudian yang kedua, gamma ini harus memenuhi sebuah persamaan, yang mana persamaan tersebut menjadi syarat agar bisa disebut sebagai homomorfisma. Nah, persamaannya seperti apa? Jadi, misalkan saya ambil x dan y atau x1 dan x2 elemen dari domainnya sini, akan berlaku gamma x1, di sini operasinya adalah penjumlahan ya, berarti x1 plus x2 itu akan bernilai sama dengan gamma x1, karena tadi grupnya sama, maka kan operasi benarnya sama, berarti di sini gamma x1 plus gamma x2. Nah, ini yang akan kita cari, atau yang akan kita buktikan, berlaku atau tidak. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah ambil x1 dan x2 elemen dari domain, domainnya tadi apa? Key, seperti ini ya. Perhatikan bahwa kita mulai dari ruas yang sebelah kiri, gamma x1 plus x2, nilainya akan menjadi seperti apa? Kembalikan ke definisi sini. Berarti, gamma x1 plus x2 akan bernilai sama dengan 8 per 7, dikalikan dengan x1 plus x2. Nah, berlaku hukum distribusi, kan? Nah, 8 per 7 kali x1 plus x2 bisa kita ubah menjadi bentuk 8 per 7 x1 plus 8 per 7 x2. 8 per 7 x1 itu definisi dari siapa? gamma x1 disini ada plus, turun plusnya. Yang disini, 8 per 7 x2 itu tak lain definisi dari gamma x2. Sehingga gamma x1 plus x2 itu sama dengan gamma x1 plus gamma x2. Sehingga memenuhi persamaan yang ini. Nah, kita berikan kesimpulan. Gamma x1 plus x2 bernilai sama dengan gamma x1 plus gamma x2. Nah, sekarang, karena gamanya ini adalah sebuah pemetaan, kemudian memenuhi persamaan yang menjadi syarat dari homomorfisma, maka dapat kita simpulkan bahwasannya gamma adalah homomorfisma. Oke, langkah pembuktian yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita berikan kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan yang pertama disini, kita tahu bahwasannya domain dan kodomain bagi gamma itu terdiri dari grup yang sama, yaitu disini himpunan bilangan rasional dengan operasi binar penjumlahan. Kemudian, kesimpulan yang kedua, gamma disini adalah sebuah pemetaan. Kesimpulan yang ketiga, gamma disini adalah sebuah homomorfisma. Berarti, kesimpulan terakhir yang bisa kita berikan adalah gamma termasuk dalam kategori hindomorfisma. seperti ini ya, pembuktian selesai. Hey, hey, hold up!